Musibah bencana alam yang melanda Sulawesi membuat TNI Kodim 0617 Majalengka menggelar rutin jikir di Masjid Al-Ikhlas. Selain Kodim 0617, turut hadir aparat kepolisian, TNI Angkatan Udara Lanut Sugiri Sukani dan instansi terkait lainnya. Peristiwa bencana alam gempa dan tsunami menyebabkan ribuan jiwa meninggal dunia dan puluhan ribu warga terpaksa berada di pengungsian karena kehilangan tempat tinggal. Kejadian memilukan ini membuat TNI terketuk hati menggelar acara rutinan dengan berjikir berjamaah. Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian hati nurani para prajuri TNI Polri, Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka. Acara yang berlangsung hikmat tersebut juga dihadiri oleh para alim ulama. Komandan Kodim juga menyampaikan semoga keluarga korban yang ditinggalkan agar diberi ketabahan. Pihaknya berharap bencana ini akan menjadikan kita semakin peduli terhadap sesama. Pada pagi hari ini kami keluarga besar Kodim 0617 Pajalengka menyelenggarakan kegiatan doa bersama. Dimana doa bersama ini merupakan ikhtiar dari kita semuanya dalam rangka tujuannya dua hal. Yang pertama kita sama-sama mendoakan keluarga besar kita, keluarga besar rakyat Indonesia yang saat ini sedang tertipa musibah. Baik itu di Lombok, di Sigi, di Sulawesi Selatan, ulangi Sulawesi Tengah pada umumnya. Supaya diberikan pemudahan, keselamatan dan dicukupkan atas bencananya. Yang kedua kita juga mendoakan dimana tahun ini merupakan tahun politik semoga rakyat Indonesia tetap bersatu bersama-sama mengwujudkan situasi aman dalam rangka menghadapi pemilihan umum atau pesta demokrasi yang akan dilalui oleh keluarga besar Indonesia seluruhnya. Dari Majalengka Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih sudah menonton!